guys sekedar informasi ini AC nya bocor jadi untuk informasi sama kalian ini kalian lihat ada pipa kan masuk dia ke pelapon dia gak boleh seperti ini pemasangan ya teman teman apabila pemasangan seperti ini pipa tuh kan dingin kena dingin lagi udara dari AC pipanya jadi berembun maka dia akan netes di bagian bawah maka banjir jadi kalau untuk kalian perhatikan pemasangannya airnya dia semuanya disini basah semua disini oke banyak airnya nih nah dia netes di bagian situ karena air dari pipa yang basah tadi tuh balik dia dari situ balik dia lagi jadi dia bocor oke semoga bermanfaat ya informasinya jadi kalau pemasangan seperti ini tidak direkomendasikan ya teman teman oke terima kasih selamat menonton oke